Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku di Drawing with Vivitan dan The Pasta Color, di follow ya Di video kali ini, tema gambarnya adalah tentang pramuka Nah, saya belum pernah ya gambar pramuka tuh yang orang bukan karakter gitu ya yang sebelumnya saya pernah gambar itu adalah upin-ipin memakai pakaian pramuka Di video kali ini, ini yang normal ya jadi ada orang manusia apa dia sebutannya orang aja gitu dengan seragam pramuka, membangun tenda anggap aja ini salah satu kegiatan pramuka ya, mereka sedang camping Nah, by the way kita sambil gambar sambil belajar tentang sejarah pramuka ya jadi pramuka ini adalah organisasi yang didirikan oleh Bapak Agung Sedayu pada tanggal 14 Agustus 1961 dengan nama Gerakan Pramuka Indonesia atau GPI nama pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang artinya putra putri yang suka berkarya Nah, gerakan pramuka Indonesia dipimpin oleh kepala staf angkatan darat pertama Indonesia yaitu Jenderal TNI Purna Wirawan S. Parman Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam membangun bangsa dan negara serta membentuk karakter pemuda yang berkualitas Nah, pramuka sendiri memiliki tujuan yaitu tujuannya adalah membentuk karakter anak muda yang memiliki sifat religius nasionalis, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab Pramuka juga bertujuan untuk mengembangkan potensi individu anggotanya sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang baik dan berguna untuk bangsa dan negara Nah, kegiatan pramuka itu sangat beragam Mulai dari kegiatan di alam terbuka hingga kegiatan sosial Beberapa kegiatan pramuka yang populer yaitu salah satunya adalah seperti yang kita gambar hari ini yaitu kegiatan di alam terbuka atau kema Nah, kema adalah kegiatan pramuka yang dilakukan di alam terbuka Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan bertahan hidup dan menumbuhkan rasa kebersamaan Selain itu, kegiatan ini dilakukan di alam terbuka juga untuk membantu anak-anak dan remaja untuk lebih menghargai alam dan lingkungan sekitarnya Nah, guys, bicara soal kegiatan pramuka salah satunya itu yang camping saya juga pernah camping dan saya juga pernah ikut kegiatan pramuka Kalian mau dengar nggak ceritanya? Jadi, ini camping pertama saya seumur hidup itu baru pertama kali saya camping nggak dengan keluarga ya jadi benar-benar dengan teman-teman sekolah dengan teman-teman pramuka dan di situ pengalamannya itu nggak saya lupakan sampai sekarang jadi sangat berkesan Nah, pertama kami itu harus membangun tenda dan itu juga dibantu sih dengan kakak-kakak pramuka ya karena untuk mengikat tali dan membangun sebuah tenda itu ternyata sulit dan tendanya itu bukannya tenda jadi bukannya tenda yang dibeli di mal gitu ya jadi dulu tuh tenda dibangun dengan kayunya itu dia pakai kayu bambu gitu terus tendanya terbuat dari terpal jadi dibuat gitu gimana ya bersilang gitu terpalnya terus nanti ditutup kain untuk pintunya gitu karena kalau tenda yang jadi itu itu dia cuma bisa muat 2 atau 3 orang ya karena kecil banget kecuali glamping ya tenda yang gede gitu itu mahal sekali nggak cocok dengan harga anak pelajar kan dan jadi kita kan karena anak pelajar jadi ya pakai tendanya tenda yang dibuat sendiri gitu lah dan itu lumayan jadinya lumayan gede sih dan bisa muat beberapa orang kami sih berhimpi-himpitan ya tidurnya terus beralaskan tikar lagi gitu jadi tenda terpal gitu terus alas tikar di atasnya nah untuk peralatan-peralatan itu juga kami bagi-bagi sih misalnya kita anggota kamu yang bawa misalnya saya bawa kompor ya waktu itu ya ada yang bawa panci ada yang bawa piring ada mangkok ada juga yang bawa terpalnya gitu jadi benar-benar dibagi dan disesuaikan dengan kemampuan apakah kamu punya peralatan tersebut atau nggak gitu nah pada saat itu serunya sih begini ya yang paling saya ingat adalah kegiatan api unggun dimana kita setelah biasa lah ya pramuka pasti ada kegiatan baris-berbaris ada seperti kita menyebutkan yel-yel dan lain-lain terus sambil mengitari api unggun terus kita bernyanyi gitu pasti ada yang bawa gitar seru sih terus setelah bernyanyi nanti kita juga ada makan malam untuk makan malamnya juga buat sendiri ya tapi yang simple seperti masak indomie gitu tapi kan tetap ada kegiatan masaknya kan gitu ya jadi nggak beli kita masak indomie itu juga seru karena satu panci gede bagi-bagi rame-rame makannya nah yang paling susahnya itu waktu ke toilet loh kalau kita camping ini paling pokoknya paling ribet itu masalah toilet nah waktu saya camping itu kan kami campingnya kan di sekolah ya jadi sekolah pasti ada toilet kan cuman jaraknya dari tenda ke toilet itu lumayan jauh terus penerangannya itu lumayan remang-remang ya jadi nggak begitu terang jadi kita kalau mau ke toilet harus lapor ke kakak pramuka terus nanti dikumpulin anggota yang mau ke toilet itu pun harus genap nggak boleh ganjil jadi kita bener-bener harus ingat misalnya saya terus teman saya misalnya Ani gitu jadi saya harus ingat teman saya Ani ini kita saling menjaga gitu jadi saling tungguin nanti kalau sudah selesai urusan toiletnya nanti harus tungguin si Ani juga harus selesai gitu dan itu nggak boleh dua orang harus lebih misalnya enam orang gitu lapan orang kami perginya bareng-bareng jadi saling nunggu terus pulangnya juga bareng-bareng nah itu campingnya masih di sekolah jadi masih enak ada toilet tapi kalau misalnya camping di alam bebas itu masalah toilet pertoiletan itu lebih susah lagi nah itulah cerita waktu saya camping ya dan masih berkesan sampai sekarang nah untuk mewarnai ini saya menggunakan oil pastel yang 72 warna untuk info lebih lanjut kalian bisa baca di kota deskripsi di bawah produk apa saja yang saya gunakan akan saya cantumkan di kota deskripsi nah teman-teman karena ini suasananya camping jadi langitnya saya buat kayak sore-sore matahari terbenam sunset gitu ya cuma sunsetnya itu beda dari biasa awannya saya buat warna salmon pink dan salmon untuk warna langitnya saya buat dari warna purple terus ada red purple lebih ke ungu pink terus baru orange gitu di belah nah karena suasananya juga sunset jadi nanti warna daunnya juga di pohon saya buat lebih gelap ya karena pencahayaannya kalau waktu sore itu kan dia lumayan pencahayaannya sudah mulai minim jadi warna daun pun kita buat lebih gelap sedikit lagi karena sumber cahayanya juga jadi lebih redup mempengaruhi warna yang lain nah untuk seragam untuk tenda itu kalian silahkan warna sendiri seragam kalian bisa cari contohnya di google seragam pramuka itu gimana terus untuk tenda kalian bebas mau warnai warna apa saja boleh karena tenda sekarang sudah warna-warni kalau dulu saya pakai tenda terpal itu warnanya biru terpal biru, kalau tidak biru ya hijau terpalnya ya cuman ini sayangnya saya gak ada space untuk gambar api unggun tapi kalau api unggun itu biasanya besar banget loh teman-teman waktu pramuka itu dan kita biasanya mengelilingi api unggun tendanya api unggunnya di tengah gitu sebagai penerangan dan juga sebagai apanya ya namanya ya pokoknya titik pusatnya lah gitu dan berkegiatan juga disitu kalau misalnya udah malam hari bisa kalian bisa bermain gitar ada yang nyanyi, ada yang bercerita disitu seru juga sih nah teman-teman ini ini bustasnya juga saya gunakan warna lumayan agak gelap ya untuk nama-nama warna kalian bisa lihat ada saya tuliskan captionnya di bawah jadi dibaca ya satu persatu jika kalian mau warnanya samaan kalau gak mau sama juga gak masalah itu hak kalian kalian bisa menggunakan warna apapun dengan gradasi ya tentunya bisa dua tingkat bisa tiga tingkat gradasi bisa lebih juga terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati